Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia pagi. Masih bersama saya, Kamarantipus Suma. Tadi juga kita sudah berbincang dengan korban yang menjelaskan bagaimana kronologi kejadian, pembegalan yang ia rasakan, dan juga dari sisi RW setempat, upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir dari aksi kriminalitas, yaitu pembegalan yang terjadi di RW 09, Bodok, Ungu, Permai, Bekasi Utara. Saya akan ajak pemirsa juga untuk melihat bagaimana dari sisi kriminolog, melihat dari, sudah ada Pak Thomas Sunarius, boleh bergeser ke sini, Pak. Kriminolog ke sana. Pak, kalau melihat dari sisi kriminolog sendiri, dari lokasi kejadian, kemudian pagi hari, pelaku dan juga korbannya, sebenarnya ini apa yang bisa dibaca sih, Pak? Kalau isu tadi, begal ya, itu sudah terjadi sejak zaman dulu, zaman ke arah kalau ngomong, itu artinya merampok orang yang berkendara di jalan. Dulu pakai pedati, sekarang yang lebih mudah kan pakai motor. Jadi kata begal itu memang sudah ada terjadi sejak zaman dulu? Nah, sekarang berkembang jadi jamret. Fenomena korban kejahatan, itu yang pertama, yang menjadi sasaran yang rentan, itu biasanya orang tua, perempuan, dan anak-anak. Jadi kaum rentan? Rentan. Yang kedua adalah, dia akan memperhitungkan lokasi, di mana lokasi itu memungkinkan niat dia untuk melakukan kejahatannya. Sudah ada niat dari awal, dia tinggal mencari lokasinya ini. Kalau menurut keterangan Pak RW, kan bukan penduduk sini, korban dan pelakunya. Tapi memang biasa melintas di jalan sini. Jadi kemungkinan juga, si korban sudah diikuti dari luar sini. Apakah dia menduga, karena dia bawa tas, wah ini pasti uangnya banyak. Atau mungkin karena dia juga wanita, jadi dianggap rentan. Tiga-tiganya wanita. Ya, tiga-tiganya wanita. Nah, kalau lihat dari CCTV itu kan, tekniknya dia mendahuli dulu sepeda motor korban, lalu dia balik. Nah, ini artinya kemungkinan kalau dia pun ketahuan warga, atau dia mengejar, sulit, karena sudah berbalik ke sana. Oke. Kalau melihat lokasi, biasanya kita yang ada di benak masyarakat, aksi pembegalan itu dilakukan di tempat yang sepi. Tempat yang tidak banyak orang. Tapi ini kan kondisinya jam 8 pagi, Pak Thomas. Betul. Kemudian, kalau melihat kita banyak sekali orang berlalang-lalang, bahkan juga korban sempat berteriak minta tolong. Apakah memang begal zaman sekarang nih ya, Pak? Iya, iya. Sudah dapat lihat ini berani-berani, Pak. Maksudnya pagi hari banyak orang, ya resikonya kalau sampai dia ketangkap kan bisa saja diamak masa dan lain sebagainya. Betul. Jadi, risiko yang pertama itu, dia sudah mau melakukan kita. Resikonya aku mati. Nah, itu biasanya sedikit. Nah, yang kedua mungkin dalam pikiran dia, ah, ini orang pasti tidak curiga. Karena di sini ada masjid juga nih. Nah, jadi dia lapang di situ. Tidak curiga karena rame nih. Rame juga. Kayaknya tidak mungkin ada. Tidak gampang. Dan biasanya dia memakai helm atau jaket yang ada tutup, yang ini supaya tidak mudah terlacak. Dan dia mungkin juga tahu di situ ada CCTV. Jadi dia balik dulu, yang kelihatan kan kunggungnya saja. Oh, oke. Jadi lukanya tidak terlihat dari CCTV. Ya, ya. Dan ya mungkin sudah sering kemari, ya. Situasi juga. Jadi, beberapa kali. Jadi, memang kriminalitas itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi, yang penting kita melakukan pencegahan gini, ya. Baik oleh. Nah, kalau, ya. Oke. Kalau berbicara mengganai, tadi kan bagaimana para pebegal ini begitu ya, Pak, melihat kondisinya, berarti memang sudah ada niatan. Mungkin saja mengikuti dari korban dari sebelum masuk area di perumahan Ponokunggu Permai. Betul. Tapi, apakah memang motif karena ekonomi, sehingga nampaknya pebegalan ini semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya di Bekasi, Jawa Barat, tadi juga rekan kami dari Medan Sumatera Utara di sana juga menyampaikan hal serupa. Iya, 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 ekonomi lah ya. Pertama, kalau motor yang kena kan bisa dijual. Dan sekarang jual motor gampang. Gak harus jadi, tapi di, apa istilahnya, di-prateli gitu ya. Jadi, kanibal ya. Yang kedua, dia memperkirakan di dalam tas, ya, pepet yang di sandang itu pasti ada minimal uang atau handphone. Sekarang kan handphone juga sudah jadi kebutuhan primer. Hampir semua orang punya. Mungkin satu orang bisa punya satu sampai tiga. Iya, betul, betul. Tapi, apakah memang kita mendengar pernyataan dari Wali Kota Medan, Kabupaten Nasution, bahwa ya memang sudah sangat mengkhawatirkan legal ini. Haruskan memang langsung pelaku ditembak? Negara itu tidak boleh bersifat seperti penjahat. Ya, di dalam konstitusi kita, kan tugas pemerintah ini ya, melindungi warga, mensejahterakan, lalu mencerdaskan, bla, bla, bla. Itu yang harus pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Misalnya lapangan kerja yang banyak, yang ini ya. Jadi, kalau mau tadi dikatakan mau dihukum mati, ya, saya pada prinsipnya tidak setuju. Tapi, kalau mau dilakukan, jangan harus ditembak mati, itu koruptor dulu. Itu jumlahnya bisa membuat RW ini jadi kota. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tadi kan juga dari sisi Pak RW 09 sudah banyak upaya. Kalau dari sisi Anda, karena kejahatan ini terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Apa yang perlu bukit dari Pak Thomas diimbang untuk masyarakat? Yang pertama, dari penegak hukum dulu. Artinya polisi. Kita harus meningkatkan kemampuan polisi. Dan kalau kita lihat, rasio perbandingan polisi di kota, ini kan juga termasuk pengembangan kota, di daerah komuter. Itu perbandingannya belum memadai. Yang kedua, sarana. Sarana mobil patroli dan sebagainya. Dan itu kan perlu keliling. Itu pun juga semacam memberikan efek getar. Nah, kemudian dari masyarakat sendiri kan sekarang ada semacam yang dikembangkan oleh polisi juga. Tadi ada polisi RW ya. Community Polisi. Jadi, masyarakat jadi polisi sendiri. Misalnya meningkatkan kuas padaan, kuas padaan. Lalu hubungan antar warga yang cepat. Karena di Jakarta ini ya, dan sekitarnya, mungkin di desa juga, sekarang nilai-nilai gotong-royong itu sudah memudah. Lebih ke individualis. Kadang-kadang tetangganya ada perampokan, sebelahnya nggak tahu. betul. Jadi memang, untuk meminimalisir maraknya aksi bebekalan ini harus dilakukan semua pihak, begitu ya. Warga setepat, juga sama-sama juga harus meningkatkan kewaspadaan, karena bekel ini masih terjadi, tidak hanya di Belkasi Jawa Barat, bahkan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan semoga ini juga menjadi informasi yang juga dapat meningkatkan kewaspadaan Anda pemirsa. Saya kembalikan lagi kepada Maria Sigaf dan juga Bayu Ardiarto di studio. Terima kasih kepada Tiku Suma tadi yang membahas yang lengkap bagaimana situasi maraknya begal yang berjalannya tidak hanya di malam hari tadi kata Nati tapi juga terjadi di waktu siang hari maupun pagi hari memang kalau ada kesempatan itu dia aksi kriminalitas terjadi. Terima kasih telah menonton!